Oke, halo semuanya kembali lagi di channel Mirja Live Kali ini saya akan membuat tutorial yaitu bagaimana sih cara setting ini ya Software Bandicamp yang bagus untuk low PC ya, khususnya low PC sih Tapi ini juga bisa untuk gaming atau merekam layar seperti saya saat ini Jadi caranya ini Bandicamp versi terbaru ya Kita ke umum ya Bukan umum sih, di video maksud saya Nah disini ada dua pengaturan Kita pergi ke pengaturan yang atas dulu Kita klik dan disini ya ada Nah disini kan ada dua ya Ininya untuk suara Nah disini ada alat utama Jadi ini alat untuk merekam Misalnya merekam game itu ini nih Ini harus nyala Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai suara Ya pilih ini ya Mic Ini internal mic dari laptopnya langsung Kalau teman-teman nggak pakai suara ya tinggal di ini mati Ini matikan aja Udah Ini pengaturan ya seperti biasa Kayak gini Itu nggak terlalu penting sih Nah ini kamera web Jadi teman-teman yang mau merekam game Ada Wajah teman-teman Itu bisa Tentang ini Yaitu tambahkan overlay kamera web ke video Nah ini bisa disetting sendiri ya Ini seperti ini Ukurannya Dan posisinya ini dimana Misalnya Ini sebuah Ini anggap aja sebuah layar Ini adalah posisi Kamera teman-teman Biasanya sih kebanyakan di atas ya Atas kira atau atas kanan gitu Oke ini Oke saya Hilangnya centangin lagi Ini tetikus Apa itu? Nah ini berhubung versi Bahasa Indonesia Jadi tetikus namanya Bukan mouse Maksudnya pointer ini nih Pointer Nah ini nih Anak-anak itulah yang buat klik-klik gitu kan Nah logo Tengah-anak itulah video Ini kayak Mungkin maksudnya kayak gambar gitu ya Kayak misalnya watermark gitu lah Opsi Nah opsi Prioritas rekaman ini Saya pilih yang Standar sih Eh bukan standar Tinggi nih Prioritas tinggi dari normal Oke Ini Untuk mode rekaman game Ini saya Default dari Software VDKM nya Nah udah Kita close Oke kan Lalu kita ke pengaturan yang bawah Nah disini Saya memakai AVI Kenapa bukan MP4 MP4 bisa Tapi jujur aja Kalau buat mode gaming MP4 ini sangat berat Kenapa? Karena ini kodec Kodec Kita buka ada Intel Quick Sign Video CPU Dan MPEG Nah ini Ini berat semua nih Apalagi yang ini Yang ini atau yang MP4 ini ya Yang atas kalau gak salah Yang Intel ini Buat nge-game Khususnya ya game-game Berat Jangan kan game-game berat Game Agak ringan aja Kadang-kadang Nge-lag-lag Gitu lah Pokoknya Nah Jadi saya Mending pilih yang AVI Di AVI Ini Video ukuran penuh Ini Ya ukuran penuh ya Ini FPS nya 60 Atau teman-teman Misalnya lebih Lebih Low spec Gitu lah Biasanya Bisa setting ke 30 Saya biasanya sih Kalau Game ya 30 Ya ini Nah Ini Misalnya teman-teman ya Ini kan tadi Saya pilih AVI AVI Kita klik yang sebelahnya FPS Ini kan ada Titik-titik Pengaturan FPS Maksudnya apa ini Jadi gini Buat teman-teman yang Edit nya di Adobe Premiere Pro Ya itu Kadang-kadang kan Suka gak sinkron gitu Maksudnya Video sama audio itu Kayak Gak pas gitu Telat Soalnya itu telat Atau mungkin Video nya yang kecepatan Nah di mode AVI Pilih yang ini VFR Frame rate Tak teratur Ya Ini dianjurkan Tetapi Kalau teman-teman Pilih MP4 Setting juga Ini Tapi pilih yang CFR Ini Buat yang Pengeluh Untuk punya masalah Yang Kok di Adobe Premiere Gini ya Di Adobe Premiere Pro Gak sinkron Audio sama videonya Nah ini nih Kayak gini Di AVI Ya Ini saya pilih AVI Karena Lebih ringan Codec nya pun Juga lebih banyak Yang tadi kan Cuma ada Intel QuickSign CPU Sama MP4 ya Nah Tapi saya Memilih yang Motion GPEG Motion GPEG Ini udah Kualitas Terserah teman-teman Kalau mau Bagusan 80 Tapi saya Standard 60 Sih 60 Kenapa Karena File nya juga Gak terlalu besar ya Ya meskipun Besar 1 GB Ke atas Tapi itu Wajar lah Ya namanya kan Untuk ngerekam game Tapi kalau untuk ngerekam Bayar Gak sampai sih Gak sampai 1 GB 5 menit Paling cuma berapa Megabyte gitu kan Ini Biasa ini Ini PCM nih PCM Pilih yang PCM Audio Codec PCM Dan Ini stereo Ini Frekuensi yang Embaring bawah ini 48000 Hertz AZ Hertz Oke Udah Ya mungkin Itu aja kali ya Ini FPS ini Kalau biasanya Yang ngerekam-ngerekam game Ya kan Pengen Tau ini FPS nya Ini juga bisa Dipilih ini Letaknya Mau di atas Pojok kiri Di atas Pojok kanan Di bawah Pojok kanan Di bawah Pojok kiri Terserah Ya jadi Cukup segini saja Terima kasih Yang udah nonton Video saya kali ini Jangan lupa Like, share Dan subscribe Untuk teman-teman Yang udah nonton Terima kasih Sampai jumpa Di video Yang berikutnya Sub indo by broth3rmax